PT Telefas Indonesia TBK resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. EBITEN berkode TVAS tersebut menjadi perusahaan tercatat ke-35 pada tahun 2019 dengan kenaikan harga saham hingga 70%. Di awal perdagangan, harga saham Telefas naik 70% sebesar Rp306 per saham dari harga IPO Rp180 per saham. TVAS, maksud kami TFAS melepas 25% saham dari modal di setor melalui IPO Telefas mendapat dana Rp75 miliar. Direktur utama PT Telefas Indonesia Jody Hedrian mengatakan dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja 70%, belanja modal 25% dan 5% untuk investasi sumber daya manusia. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Telefas di mana kami memiliki visi menjadi perusahaan total solusi sumber daya manusia dengan hasil terbaik. Dan dalam mewujudkan visi tersebut, kami memberikan solusi bagi para perusahaan dalam pengelolaan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi dan menyediakan kebutuhan sumber daya manusia secara cepat dan tepat, serta didukung oleh teknologi dan inovasi yang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!